Tak gentar lawan banyaknya, seratus kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselembangkan semangat yang tak bisa mati. Terima kasih telah menonton! Kali ini, Opa Wong Blumi Ayu mau berbicara tentang Pangeran Diponegoro. Atau Diponegoro. Apa, siapa Pangeran Diponegoro? Tapi sebelumnya, saya akan membaca puisi Diponegoro dulu. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya, seratus kali. Pedang di kanan, keris di kiri, Berselembangkan semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak berkenerang berparu. Kepercayaan tanda menyergi. Sekali berarti, Sudah itu mati. Maju, Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghabah, Binasa di atas ditindas, Sungguh pun ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Sekian. Puisi ini, Saya pernah bacakan tahun 1982, Pada saat lomba antar perguruan tinggi, Yang diadakan di Taman Ismail Marsuki, Waktu itu. Tapi yang mengadakan adalah KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Tahun 1982. Dan Alhamdulillah, Saya mendapat juara kedua, Bukan satu. Tapi Alhamdulillah, Juara satu dan juara dua, Direbut oleh IKIP Jakarta. Saya dapat juara duanya. Oke. Apakah ini yang kita bicarakan, Sajaknya, puisinya? Bukan. Yang kita bicarakan adalah, Psikologi tentang Pangeran Diponegoro. Bagaimana seorang Diponegoro, Bisa memporak-porandakan pasukan Belanda, Dengan lima tahun. Tapi dibandingkan dengan perang-perang lain, Belanda mengakui, Bahwa lima tahun bertempur dengan Belanda, Dan ruginya, Dibandingkan dengan ratusan perang, Di negara-negara lain, Yang berhubungan dengan Belanda, Yang Belanda menjajah, Itu belum apa-apanya. Dibandingkan dengan lima tahun, Belanda menghadapi Diponegoro. Demikian hebatnya Diponegoro, Yang secara psikologi, Opa, Wong Bumiayu, Mempelajari, Kekuatan secara psikologi, Apa yang ada pada Diponegoro. Ternyata, Ini yang jarang orang mempelajari. Pertama, Diponegoro adalah orang yang sangat sabar. Ini yang jarang. Masa orang sabar bisa memimpin, Sebuah pasukan ini. Yang menjadikan, Orang yang, Mengamati Diponegoro, Dan secara fisik, Maka ini akan bertolak belakang. Karena biasanya, Orang menganggap bahwa, Orang yang sabar, Itu orang yang pendiam. Beda. Sabar dalam arti ini adalah, Dia mampu mengendalikan, Emosinya dia, Sampai pada saat yang tepat, Baru dia mengeluarkannya. Itu Diponegoro. Contoh kesabaran, Yang betul-betul dia, Sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Adalah apa? Seharusnya, Pangeran Diponegoro, Adalah pewaris, Keraton Jogjakarta. Tapi, Dia rela, Kesultanan Jogjakarta, Diberikan kepada, Ponakannya Hamu Kukurono. Harusnya dia, Menggantikan kakaknya. Nah, Itu salah satu, Sabaran. Dia sabar, Silahkan. Bahwa dia, Tidak urusan masalah dunia. Tapi, Begitu, Pangeran Diponegoro, Diganggu, Secara luas, Secara, Tanah airnya, Merasa diinjak-injak, Sama Belanda, Maka disitulah, Dia mulai bangkit. Apa? Begitu, Tanah Tegal Rejo, Dipadok oleh Belanda, Disrobot oleh Belanda, Dia berpikir lagi, Sudah dia merelakan, Kesultanannya, Diberikan kepada, Pernakannya, Dengan bantuan Belanda, Dia tidak marah. Tapi, Begitu, Tanahnya pun, Disrobot oleh Belanda, Maka disitulah, Dia mulai marah, Menunjukkan. Ya, Coba kita, Perbandingan dengan, Orang zaman sekarang. Ada orang, Yang bersedia, Memberikan jabatannya, Kepada orang lain. Zaman sekarang. Tidak ada. Meskipun ada, Menggungi Ayu, Satu dua, Ya, Satu dua, Dalam jumlahan, Jutaan orang, Berarti saya anggap, Tidak ada. Jadi, Ngomong kosong, Itu dalam suatu, Pelatihan-pelatihan, Kadang-kadang ada, Yang sampai pada puncaknya, Orang sudah sampai, Dia menjadi direktur, Tiba-tiba dikasihkan, Badan lain, Zaman sekarang. Tidak ada. Zaman sekarang. Tapi kalau kita, Kita perlu mempelajari, Kita belajar, Mencotoh, Pada pangeran di Bonogoro, Kita pas sabarnya. Silahkan, Ambil oleh ponakan ini. Tapi begitu Belanda, Menanam, Tonggak-tonggak, Di Tegal Rejo, Dia mulai, Pak Adi, Memarah. Karena ini adalah, Tanah, Tanah kelahiran. Mau diambil juga. Kalau jabatan, Dia rela, Karena yang mengambil adalah ponakan. Dengan bantuan Belanda, Tidak apa-apa. Tapi begitu, Tanah kelahiran, Dia diambil Belanda, Disitulah, Morae, Dia parah. Itulah, Pangdang di Bonogoro. Setelah, Saya pelajari, Kenapa, Dia memiliki kesabaran, Ternyata, Dia betul-betul, Mengidolakan, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Pangdang di Bonogoro, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena dia melihat, Bagaimana Nabi Muhammad, Dimaki-maki, Dicaji-maki, Bagaimana dia, Setiap hari, Dimaki-maki, Tapi dia tetap baik, Pada orang yang memaki-maki. Tapi begitu, Agamanya, Diinjak, Dia parah. Rupanya, Pangdang di Bonogoro, Mengikuti, Junjungannya, Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam. Siapa, Di balik, Pangdang di Bonogoro, Yang memberikan nasihat, Secara spiritual, Kiai Mojo. Kiai Mojo. Itulah, Yang memberikan, Pencerahan, Secara, Spiritual, Sehingga, Pangdang di Bonogoro, Punya sikap, Yang semacam ini. Wang Bumi Aliyu, Sangat dekat sekali, Dengan cerita ini, Karena kebetulan, Wang Bumi Aliyu, Pernah tiga kali, Memainkan sebagai, Kiai Mojo. Pada saat, Pemerintasan di Jakarta, Pemerintasan di Tondano, Tempat meninggalnya, Kiai Mojo. Saya kesana juga, Dan saya juga hadir, Di makamnya, Di pemakaman, Apa, Menyaksikan, Makamnya, Kiai Mojo. Jadi, Saya tahu persis, Dan saya pelajari, Bagaimana, Berlaku, Sifat, Dari, Kedua orang ini, Pangeran di Pondokoro, Dan Kiai Mojo. Dan rupanya, Ilmu yang dari, Kiai Mojo itulah, Yang ditransfer kepada, Di Pondokoro, Tentang kesabarannya. Tapi, Apakah dia lemah? Tidak. Belanda mengakui, Kewalahan, Sampai, Sampai, Belanda, Membuat suatu, Tipu daya, Menipu, Panggilnya, Di Pondokoro, Untuk berunding, Ternyata, Itu adalah, Siasat, Dan jebakan, Untuk menangkap dia, Dan akhirnya, Dia berhubung, Ke, Menado, Tepatnya, Di, Tondano, Awalnya, Kemudian, Dia memindahkan, Ke Makassar, Dengan menguluh-muluh waktu, Sengaja, Supaya, Panggiran, Di Pondokoro, Frustrasi, Pada saat, Dia sudah mulai, Lemah, Baru dia dibawa ke Makassar, Dan akhirnya, Beliau meninggal, Di Makassar, Nah, Itulah, Yang perlu kita, Ambil, Kesabaran, Dari Panggiran, Di Pondokoro, Dengan sabar, Tapi tegas, Bukan sabar, Berarti lemah, Tidak, Sabar, Tapi tegas, Dan konsekuen, Itulah, Di Pondokoro, Oke, Baiklah, Apa yang akan kita ambil, Itulah, Mudah-mudahan, Sikap, Berlaku, Dari Di Pondokoro, Bisa kita ambil, Untuk kesabaran, Untuk koneksi kita, Sekarang, Kita sudah, Tidak ada lagi, Melihat, Orang-orang semacam, Kayak begitu, Mempunyai sikap, Yang kayak begitu, Sekarang, Orang, Banyak berbicara, Masalah egois, Mempenting, Gantungi, Kelompok, Golongan, Ya, Kalau keluarga, Maklumlah, Tapi kalau sudah sampai, Kelompok, Golongan, Misalnya sudah melebar, Kalau keluarga, Paling berapa orang, Ya, Dan memang itu, Di agama diperlukan, Kalau mau bantu orang, Bantulah keluarga dulu, Ya, Itulah yang perlu kita ambil dari, Apa, Pembicaraan kita, Tentang diperlukan, Jadilah orang yang mempunyai sikap, Perlaku, Sebagai pangeran diperlukan, Sabar, Ikhlas, Berani, Tegas, Itulah sebuah kekuatan, Yang betul-betul, Bukankah, Dalam ajaran disebutkan, Bahwa kesabaran, Adalah kekuatannya, Sangat hebat, Sehingga, Tuhan pun, Menyenangi, Hal-hal yang sabar, Kalau dalam islam, Inna bo'a ma'aswabidi, Ya, Dalam, Mas Rani, Apabila anda, Ditampar pipi kiri, Kasih pipi tanah, Itu kesabaran, Mudah-mudahan, Pemirsa, Melihat, Opah-opahun kunyayu, Tingkatkan kesabaran, Apalagi dalam situasi-situasi, Yang sekarang ini, Yang semakin, Ya, Tidak, Menentu, Ya, Tidak menentu, Dari segiapapun, Sekarang, Yang terlalu kita, Tingkatkan kesabaran, Insya Allah, Allah akan memberikan, Orang yang sabar, Saya kira, Cukup setia, Pembicaraan kita, Wong, Bunyayu, Bentang, Diponegoro, Sampai ketemu lagi, Di lain kesempatan, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Salam, Dari, Opah, Wong, Bunyayu, Terima kasih telah menonton, Sampai ketemu, Sampai ketemu, Sampai ketemu, Sampai ketemu, Sampai ketemu, Sampai ketemu. Sampai ketemu,